Di video kali ini, gue mau ngebahas sejarah dan asal-usul hero Arlott, cuy Hero yang kalau di mobil aja ini kerjain jadi tukang sapu, cuy Nah, jadi pada awalnya si Arlott itu terakhirnya sebagai setengah manusia dan setengah iblis, cuy Sipelnya mama bapaknya yang satu manusia, yang satu iblis, terus mereka perot-perot Akhir lah si Arlott ini Karena si Arlott ini agak like it ya, kek aneh banget gitu Setengah manusia, setengah iblis kan kagak masuk akal gitu Jadi banyak orang yang ngerasisin si Arlott ini dari kecil Jadinya dari kecil si Arlott ini udah jadi bahan bulian Makanya dia benci banget sama manusia sampai pelepiasannya jadi tugas apa di love, don Sebenernya lanjut, jangan lupa buat like dan follow Supaya apa, cuy? Supaya WDP Oke-oke, lanjut Karena si Arlott ini selalu diburu sama manusia buat dijadiin bahan bulian Jadinya Arlott ini memutusin buat pindah-pindah tempat gitu, cuy Biar aman dari manusia-manusia lainnya Ya, ya kali ada orang yang mau suka rela dibully, kan kagak masuk akal gitu Lalu pada suatu ketika pas dia lagi di perjalanan yang ngerantau Dia ketemu sama tante-tante tukang sedot di perbatasan baran lain bagian selatan, cuy Dalam hati si tante-tante itu dia ngomong Wah, ganteng juga nih, sini tante sedot Karena si Arlott ini bocanya polos banget, cuy Jadi dia ngikut-ngikut aja nih sama si tante sedot ini Diajak ke taman, ah yuk Ke warung juga, hayuk, ke WC Gue juga mau Pokoknya si Arlott ini dengan lugunya ngikut bae dah Nah, karena si Arlott ini dari kecil udah nempel banget sama si tante sedot ini Jadi dia masuklah dia ke sirkel tante-tante tukang sedot itu Dan selama dia ikut bareng sama tante Alice ini Dia sering banget tuh ikutan perang-perang sama bangsa lain Mungkin kalau lu pada bingung kenapa si Arlott ini mau Karena si Arlott ini pernah dibisikin sama tante Alice Si tante Alice itu dibisikin kayak gini nih Kamu kalau ikut perang, aku sedot ya Terus si Arlott ini jawab Kalau ramai lagi 42